Intro Assini rohamadihamu doho damina siyan Tuhan Dewata matah doho siyan anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhani Amin, selamat pagi, selamat beraktifitas kembali, salam semangat bersama Tuhan Parhorasadihamu saluhutna Ma tetong mahammanginang, martangi yang panggudianon, jala unang lupa madok mauliatitu Tuhan Dan mari kita dengarkan firman hari ini Salmen 22 ayat 27 Saya jamitahonokumagwarmutuakkah anggiku, jala pujiokumahoditongatonganihuriyah namerluhudi Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara mudah kita mengerti ya apa yang diinginkan oleh Tuhan Yang pertama amanginang, mari kita mewartakan matjamitahon nama Tuhan kita Allah Bapak terlebih kepada saudara-saudara kita Nah mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang unik tentang hal ini Bagaimana kita mengkotbahkan nama Tuhan Allah kepada saudara-saudara kita Secara khusus kami pribadi ya sebagai seorang anak siapudan yang menjadi pendeta Sangat-sangat menggumuli perihal firman seperti ini Jalan pergumulan tersendiri Bapak Ibu Saudara-saudara dalam memahami firman seperti ini Semua namanya kita dengan namanya siakangan naikon matjamitahon memudahon akkana sisongon otuhita Alain marhiti turpu sadarion molehatin itu hatta dipengok mahita manginang Soal mengkotbahkan, mewartakan nama Allah Terlebih kepada saudara-saudara kita, sanak saudara kita, keluarga besar kita Tidak memandang status Soal mewartakan firman kepada sanak saudara kita tidak memandang status Entah itu engkau siapudan, anak tengah, anak siakangan, dan lain sebagainya Entah itu kau buru, kau hula-hula Kami misalnya ditonggah-tonggah ini, rajai hula-hula Sipata, dok-dok, domolong-dunga matjamitahon hata ini dipata Sipata, ya Nah, tetapi kita diingatkan tidak memandang status Soal mewartakan firman, soal mewartakan nama Allah Tidak memandang status, apakah engkau bawahan, apakah engkau anak buah, dan lain sebagainya Tetapi kita diwajibkan untuk matjamitahon gwarni dipata tuhaha anggita Ini wajib hukumnya bagi kita, bapak ibu saudara-saudara Maka satu hari ini, tetaplah setia untuk mewartakan nama Tuhan Kepada sanak saudara kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita Kepada teman-teman sepekerja kita, seprofesi kita di kantor, dimanapun kita berada Kita mewartakan nama Allah, terlebih melalui perangai perilaku kita, keseharian kita Supaya nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah keluarga kita Keluarga menjadi fondasi utama dalam mewartakan injil kerajaan sorga Perjolumah di tengah-tengah bagas, dungi tu masyarakat, dungi tu di tengah-tengah huria Keluarga masyarakat dohut huria Nah yang kedua mengenang, di payung emang hitamu se, di tonga-tonga nih huria Di bahaya ini yang mengenang ngatir, unang lupa hitam beribadah, bersekutu bersama di tengah-tengah jemaat Itu perlu Maka sesibuk apapun aktivitas kita satu minggu ini Hari minggu, unang lupa Waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan Bersekutu dengan teman-teman seiman kita di tengah-tengah gereja Di tengah-tengah jemaat Kedua hal ini perlu kita renungkan dan kita hidupi Bapak Ibu Saudara-saudara Kalau di tengah keluarga sudah baik Puji Tuhan sampai ke gereja tangga yang ketiga Pasti kita bisa lakukan dengan baik juga Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus Kiranya mengingat hal ini dalam kehidupan kita Pertama di tengah keluarga Yang kedua di tengah-tengah gereja Maka satu hari ini pun Bapak Ibu Saudara-saudara Dalam aktivitas kita Tetaplah mewartakan nama Tuhan dalam kehidupan kita Tuhan memberkati Tema manginang td homa buku WD nomor 750 halu ayat 5 Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.